Elegant dan mewah, beginilah tampilan VW kombi milik Yudi Yumos. VW dengan panjang 7,25 meter ini selalu mencuri perhatian para pengguna jalan. Yudi memang melakukan modifikasi gila-gilaan terhadap VW miliknya. Bodi standar mobil yang cuma 4,3 meter, ia tarik hingga 7,5 meter menyerupai limusnya. Tak hanya itu, untuk memanjakan penumpangnya, Yudi membenahi interior dengan paduan jok kulit dan minibar. Demi memuaskan obsesinya, Yudi harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah. Harga yang menurutnya sepadan, dengan kebanggaan saat ia mengendarai mobil VW kombi limusinnya. Aduh, luar biasa banget. Jadi, kenikmatannya ketika kita nyetir sendiri ya di mobil limusin, setiap orang mungkin lihat kita dengan ekspresi yang sangat memukau, sehingga itu jadi kepuasan bagi saya ketika saya sudah menyelesaikan mobil limusin ini. Yudi bukanlah orang baru dalam dunia modifikasi mobil. Pria yang lahir di Semarang 52 tahun silam ini, memang dikenal sebagai orang dibalik restorasi mobil tua. Di gudang yang terletak di daerah Semarang, Jawa Tengah, puluhan bangkai mobil rakyat asal Jerman dari berbagai varian mengantri untuk direstorasi. Oke Pak, oke saya ambil ini lah. Ya, ini adalah salah satu koleksi saya yang saya ambil dari beberapa daerah di seluruh Indonesia. Kebetulan saya mengambilnya kondisinya yang sudah sangat-sangat parah dan tidak memungkinkan untuk dibangun kembali. Oleh karena itu, saya mengambil dari beberapa daerah tersebut untuk saya restorasi di bangga kami agar menjadikan sesuatu yang lebih bernilai. Tak sembarang bangkai mobil yang bisa direstorasi. Hanya mobil dengan bodi yang masih kuatlah yang biasanya ia pilih untuk dihidupkan kembali. Sejak tahun 2007, Yudi mulai gemar merestorasi mobil VW tua. Beragam model ia kerjakan, dari interior standar hingga camper van.